selamat datang di titik asa salam sehat selaras jiwa dan raga teman-teman masih di kota serang kali ini kita melihat seorang lagi duduk di depan sebuah ruko nah uniknya beliau ini sedang berzikir dengan sebuah tasbih nah coba kita dekati kita coba ajak wawancara siapa bapak ini sebenarnya yuk langsung aja Assalamualaikum bapak lagi apa bapak? ha? lagi duduk? lagi zikir ya? hebat bapak lagi duduk-duduk tidak lupa sama yang pencipta sama Allah subhanahu wa ta'ala iya dengan bapak siapa namanya? ha? sebentar-sebentar boleh saya silipkan disini di dekat baju bapak? kuntet ya maaf ya dengan bapak siapa namanya? duro bapak duro? oh bapak duro ya bapak duro perkenalkan saya asril kami dari relawan kita membantu orang-orang yang ada di jalanan seperti itu ya? nah bapak duro berasal dari mana? dari Rangkas Bitung oh tepatnya di mana di Rangkas Bitung? di Cisimut itu nama desa ya? iya desa Cisimut? iya kemudian kelurahan? kelurahan Cisimut oh Cisimut terus kecamatan? kecamatan Lewidama Lewidama nah pak duro lagi apa bapak diserang? main aja pak main oh lagi main aja tapi pak duro bapak ini pakaiannya ini sudah kotor ya? iya dan kuku bapak sudah panjang mau gak saya bantuin? saya potong kukunya kita ganti baju bapak iya? iya 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 baik bapaknya bersedia nanti kita bantu nih potong kukunya sudah panjang sekali saya ambil alat dulu ya oke panjang gak rambut bapak? oh pendek ya? maaf ya bapak rambutnya mau dipendekin apa mau di ini digundulin? ini aja digundulin aja oh gitu aja dia rambutnya pendek sehingga apa-apa lah kita rapin aja nanti sekarang saya potong ke kuku bapak pak duro geser kesini pak ini bapaknya nurut bagus bapaknya bapak udah berapa lama bapak di di jalan begini? setahun setahun kenapa gitu berada di jalan begini pak? jalan-jalan jalan-jalan gak betah di kampung kan kuku bapak panjang banget nih bapak gak pernah potong kuku ya? iya gak pernah? kalau mandi semenjak dari bapak pergi itu gak pernah mandi? gak pernah? kenapa gak pernah potong kuku pak? gak ada oh gak ada gundi kukunya jadi bukan karena gak mau tapi karena gak ada gundi kuku gitu nah sekarang bapak potong kuku kaki deh sendiri tuh panjangnya pak panjangnya malah cepat dia motokukunya jadi dia punya trik juga jadi kalau kuku panjang dia ambil sudutnya doang terus tinggal di tinggal di tarik aja dia udah kebawa tuh dia ambil dari sudutnya doang ambil sudut ditarik kebuka semua pintar juga dia jadi pak Juro ini dia udah satu tahun kesini katanya hidup di jalan jadi selama setahun ini bapak Juro ini gak pernah mandi gak pernah gunting kuku gak pernah ganti baju ini sampai bajunya sampai saya kotor ini udah kotor banget iya jadi karena rambut bapaknya ini pendek jadi yang potong kita serahkan ke ifki aja biar di lebih dirapiin aja dan memang ini nanti agak dipersingkat aja waktunya potongnya biar cepat prosesnya soalnya hari udah mau hujan ini nah yuk sekarang kita alih saya pegang kamera jadi pakai bajunya berlapis-lapis ini ya jaketnya rambut bapak ini banyak yang patah patah kalau tidak terawat sama sekali jadi patah patah ya ya jadi disisir aja dengan sisir yang jarang begitu ya dia udah sampai seperti itu apalagi dengan sisir yang rapat ya memang sudah tidak sehat sebenarnya pemungkinan ini kita pendekin aja oh iya ini dipendekin ya pendek rapi aja ya karena ini disesuai dengan umur ya oke tapi kalau untuk rambut gimana gimbal gak enggak ya enggak bersih jadi jadi memang sepertinya bapak ini mandi ya setidaknya dicuci setidaknya dia cuci muka atau apa ya soalnya dilihat dari wajah ini bersih ya enggak enggak kotor yang kotor itu cuma tangan kaki baju baju selamat menikmati selamat menikmati jadi ini ifki ini memang artinya untuk potong rambut jadi bagi teman-teman detik asa yang mau potong rambut boleh ke ifki ifki siap membantu yang mau dipotong kalau mau dipotongin ke saya aja tapi kalau mau dipotong rapi boleh dibantu sama ifki itu agak kendalanya dia memakai pomet jadi rambut itu agak lengket-lengket ketika dipotong nah ini sekarang kita mau nyari tempat mandi nah ya sekarang kita mandi ya sana bapak sini ya bismillahirrahmanirrahim nah ini sampoin sampo kualanya nih bapak bapak gosok ya jadi bapak ini dia bisa mandi sendiri ini bersih kita suruh gosok sendiri lagi-lagi pak yang bersih yang bersih banget siram dulu nanti sampo lagi nah gosok wajahnya jangan terlalu kencang nanti ngelotok wajahnya nanti pinggir-pinggir wajah pinggir gitu dekat wajah pinggir telinga lubang telinga ini bagus mandinya bersihnya yang lama yang lama ya sampai ke ujung-ujung jari digosok jadi sebenarnya nih bapak ini memang pingin mandi cuman gak ada kesempatan untuk mandi jadi tidak ada penolakan sama sekali tadi kita ajak mandi dia mau mandi dan kita suruh buka laju dia langsung spontanitas karena memang pingin mandi tapi gak ada kesempatan dan gak ada tempat gak ada baju nah Alhamdulillah ini ketemu beliau jadi menikmati sekali mandinya dia menikmati sekali ini mandinya ini mandinya jadi kalau kita lihat jadi kalau kita lihat ini apa yang dia lakukan itu seperti normal karena disini kan tanah tanpa apa namanya tanpa rumput jadi kalau tanah tanpa rumput diinjak kan becek jadi ketika dia pakai celana dia siram dulu tuh kakinya kita cek dulu barangnya nah kita sama-sama cek ya ini apa ini air minum oh air minum teh teh atau apa ini teh teh ya masih diminum masih ini bentuk rokok disama ini bentuk rokok semua nah ini botol-botol kayak gini nih nah ini ini gak usah ya ini sampah ya gak boleh bapak udah ganteng-ganteng tapi bawa sampah gak boleh ya nah ini rokok juga bentuk rokok bentuk rokok semua nih wah apa ini 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 awalnya saya kira ini azimat atau apa gitu gak taunya nih duit logam tuh uang logam uang logam ini ngapain ini pak kayak gini ha air apa ini air biasa aja oh air biasa aja coba kita lihat ya apa ini di dalam ini udah kasihin aja ini uang-uang soalnya duit bawa aja ini jam jamnya hidup sendok nah ini tasbi kunci kunci nah ini yang bapak bawa ini jam doang ya jam sama tasbi sama ini apa nih ini buang aja ya ya udah dipukul-pukul juga ada batu-batu ya uang nih duitnya sudah rusak ini kita ini aja lah kita buang aja ini gak berguna juga uang-uang rusak jadi udah dipenyok-penyokin ini kita kasihin aja ini air minum ini rokoknya bawain aja nanti kita plastiknya ini dibuang aja ya ini air-air kayak gini ngapain nih pak gak boleh ya bawa-bawa gini ya udah selesai sekarang kita wawancara bapak terima kasih banyak udah nyiapin tempat mandi wah ini luar biasa ini pak siapa pak giarto pak giarto ya sehat selalu pak murah rezeki ya amin dah yuk kita ke depan jadi kita selesai mandi kita kasih makan dulu dia mau mie ayam kalau kita makan basho aja suka mie ayam suka di kuahnya ya pakai sambal ini pedas cukup lagi cukup nah silahkan ya teman-teman kita makan basho dulu ya ini udah udah selesai makan mie ayamnya sekarang kita wawancara nah alhamdulillah ini wawancaranya ini udah nyaman berkat sumbangan bantuan ini kita dapat saramonik alhamdulillah kita dibantu oleh pak joni dan kawan-kawan yaitu temannya bapak luis nah beliau bersimpatik dengan kita dan memberikan hadiah saramonik yang dua mie jadi kalau untuk wawancara kita sudah sudah nyaman tidak perlu pindah-pindah lagi ya bapak udah habis habis tadi mie ayamnya habis suka mie ayam suka jam berapa tadi makan terakhir oh tadi pagi ya teman-teman jadi si bapak ini ada ktp ktp atas nama bapak juru tempat tanggal lahir Lepak tanggal 17 Mei 1984 masih muda ternyata alamat kampung kipar RT2 RT RW4 Desa Cisimet kecamatan Louisdamer Kabupaten Lepak ini statusnya masih masih lajang jadi belum kawin ini ktp nya oke nah di dalam ktp ini ini ada ktp satu lagi ktp atas nama Mohamseh tempat tanggal lahir Jember 11 Juni tahun 2000 laki-laki alamat dusun keranjan 2 RT9 RW3 Desa Gelagah Wero Kecamatan Kalisad Agama Islam oke bapak ini ktp siapa Moham ini siapa teman teman kok sama bapak ktp nya ketinggalan ketinggalan belum dikasih belum dikasih sekarang ini dimana orangnya di rumah di rumahnya dimana Karangantu Karangantu dimana di Karangantunya di Karangantunya nah bapak sekarang nih tau gak bapak berada dimana di Serang di Serang Serang apa gak tau terus bapak kan tadi saya lihat bapak duduk di Ruko itu lagi ngapain lagi istirahat lagi istirahat mau menuju kemana mau ke pasar mau ke pasar bapak pergi dari rumah bapak kan rumahnya kan di di ini nih di Lebak ya di Lewidamar tujuan bapak ke Serang ini ngapain jalan-jalan sudah berapa lama oh udah setahun itu setahun tuh gak pernah pulang gak kangen pulang gitu gak pengen pulang kenapa gak apa-apa disana masih ada keluarga masih masih nama ibunya siapa Juma ibu Juma nama bapak Janin Janin masih hidup keduanya masih masih nah bapak selama pergi selama satu tahun pernah memberikan kabar ke kampung belum belum pernah keluarga gak nyariin kayak gini enggak 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 nah kalau menurut saya orang tua bapak pasti nyariin ya orang tua bapak nyariin ini bapak pergi gak pulang-pulang coba bapak dompet bapak ada dompet coba kita lihat dompetnya ini kita lihat dompetnya ada duit 20 ribu 24 ribu 24 ribu oh ini surat ini ya ayat nah simpan lagi ke tp nya nih masukin sini nih ke dompet jadi bapak ini nih lengkap dia aja bawa dompet jadi selama satu tahun bapak ini pergi dari rumah dia gak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar juga kemungkinan ini keluarga juga mungkin mencari kita gak tahu mungkin mencari nah bapak bapak habis ini pulang ya ya mau bapak pulang ke sana ke lebak ke lewidamar pulang tau bapak jalan pulang hah tau naik apa ke sana hah naik kereta naik kereta dari dari karangantu oh dari karangantu jadi dia tahu jalan pulang naik kereta ke karangantu jadi dari karangantu sebenarnya gak dari karangantu juga bisa dari kota serang juga serang kota juga ada stasiun kereta api bapan bapak mau pulang hah gak tahu gak tahu kalau kos kereta ke sana berapa 200 ribu hah 20 ribu 20 ribu oh mau bapak pulang pulang besok ya jam berapa besok keretanya nah nanti bapak ke stasiun tahu kan stasiun stasiun kota kota serang ataupun yang di karangantu nah kalau keretanya jam 10 bapak harus pagi-pagi ke sana atau sore ini bapak sudah ke sana sudah ke stasiun biar nanti bapak gak ketinggalan kereta nanti saya kasih bapak hongkos ke sana sama uang uang sakunya ya nah nanti bapak pulang ke Lwidamar nah di mana ini rangkas ya atau di mana rangkas oh rangkas ya ya nanti bapak pulang ke rangkas ya oke ya baik teman-teman ini untuk identitas ini sudah jelas dan beliau ini ketika kita ajak berbicara ajak komunikasi juga masih nyambung-nyambung aja dan ketika kita tanya kampung halamannya beliau juga paham dan tahu juga arah jalan pulang ini kita sarankan aja untuk pulang dan dia mengerti jalan pulang nanti naik kereta api nanti kita arahkan aja baik teman-teman bagi teman-teman yang mengenali wajah bapak juro silahkan hubungi kami di nomor WA yang sudah tertera di kolom deskripsi atau silahkan komen di kolom komentar mudah-mudahan bapak juro bisa pulang mudah-mudahan dia pulang ini karena kita memang tidak antarin mudah-mudahan dia menepati janji untuk pulang ke kampungnya ya baik teman-teman terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini ini buat apa simpan ini buat ongkos buat uang jajah nanti ya simpan nah sekarang bapak ke stasiun ya bapak yang dekat ke stasiun yang kota Serang aja ya ke stasiun kalau bapak nggak tahu stasiun kota Serang boleh ke Karangantu ya nanti bapak ke sana ambil angkot arah ke Karangantu atau ke Serang Kota ya oke hati-hati di jalan ya benar pulang ya harus pulang nanti saya cek ya oke oke bapak tetap terus berzikir seperti tadi ya jadi dia waktu kita temukan dia selalu berzikir tetap berzikir ya oke selamat jalan ya hati-hati salam dulu hati-hati ya hati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati